Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel utama dia TV ini kita akan belajar komposisi fungsi yaitu materi matematika wajib kelas 10 SMA simak terus sampai selesai biar nanti paham ya kita mulai yaitu tentang komposisi fungsi yaitu F komposisi G atau F beneran G itu artinya seperti ini ya artinya fungsi G ini kita masukkan dalam efek jadi F kurung G nah gini artinya G itu kita masukkan ke dalam efek ya efeknya kita ganti dengan keek contohnya sederhana misalkan seperti ini misalkan ketahuinya Fx adalah 2x plus 3 kemudian Gx nya adalah X kuadrat min 2x min 1 ya misalkan kita cari yang pertama yaitu F bundaran Gx F bundaran dan Gx seperti ini maka langkah pertama berarti Gx kita masukkan ke Fx ya berarti Gx yang kita masukkan ke Fx sehingga disini berarti X nya di F kita ganti dengan Gx ini sehingga hasilnya berarti 2 kali X kuadrat min 2x min 1 ditambah 3 X nya di F diganti Gx kita kali 2 dengan semua berarti 2x kuadrat min 4x min 2 ditambah 3 berarti plus 1 maka udah selesai oke kita lanjut lagi misalkan kita balik yaitu F bundaran Gx berarti sama dengan 2 berarti kan oh maaf G bundaran Fx ya maksudnya G bundaran Fx ini berarti Fx nya kita masukkan ke G ya G bundaran Fx maka Fx nya kita masukkan ke G berarti X yang di G sini X ini kita ganti dengan Fx semua berarti 2x plus 3 kuadrat min 2 kali 2x plus 3 min 1 X kuadrat nya kita ganti 2x plus 3 nih sehingga tinggal kita kuadratkan karena ini bentuk kuadrat berarti 4x kuadrat plus 2 kali 2 4 kali 3 12x ditambah 9 sehingga kita kali 2 semua berarti min 4x min 6 min 1 nah kita kita jumlah 4x kuadrat 12 kurangi 4 berarti plus 8x 9 kurangi 7 berarti min 2 maka udah selesai seperti ini ya kita coba contoh kalau berupa ada yang pecahan misalkan ada Fx nya yaitu X min 3 kemudian Gx nya misalkan berupa pecahan 2x plus 1 3x min 5 nah yang pertama misalkan kita suruh mencari nilai F bundaran Gx berapa berarti yang kita cari ini adalah Fx nya kita masukkan ke F berarti X nya di F ini kita ganti dengan ini ya sehingga kita ganti akhirnya munculnya 2x plus 1 3x min 5 dikurangi 3 biar bisa kita kurangi ini kita kali silang atau kita samakan penyebut 2x plus 1 min 3x min 5 dibagi 3x min 5 berarti 2x plus 1 min 3 kita kali 9x plus 15 dibagi 3x min 5 tinggal kita kurangi lagi 2x kurangi 9x adalah min 7x plus 1 tambah 15 berarti plus 16 per 3x min 5 maka udah selesai yuk kita ganti kita balik yaitu misalkan G bundaran Fx berarti Fx nya yang kita masukkan ke G yang di G ini kita ganti dengan Fx ini sehingga 2x min 3 plus 1 dibagi 3x min 3 min 5 kita kali aja berarti 2x min 6 tambah 1 per 3x min 9 min 5 berarti hasilnya adalah 2x min 5 5 per 3x min 4 sudah selesai oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh